Intro Marching Band Gita Patria Pramuka telah melakukan persiapan menjelang di gelarnya kejuaraan Marching Band One Drum Band tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang direncanakan November 2021 mendatang. Kejuaraan ini kemungkinan akan digelar secara langsung atau secara virtual melihat kondisinya yang masih pandemi COVID-19. Marching Band Gita Patria Pramuka telah melakukan persiapan menjelang di gelarnya kejuaraan Marching Band One Drum Band tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang direncanakan November 2021 mendatang. Kejuaraan ini kemungkinan akan digelar secara langsung atau secara virtual jika kondisinya masih pandemi COVID-19 maka ajang tahunan ini memungkinkan digelar secara virtual. Demikian dipedahkan pembina Satuan Marching Band Gita Patria Pramuka Bambang Budianto yang tokini Prima TV di selat-selat syukuran 30 tahun berdirinya Marching Band Gita Patria Pramuka di Lobby Balai Kota Banjarmasin Janek Remar Taninata Banjarmasin Tengah besokan Minggu 20 Juni 2021. Kita buka bulan Juli, kemudian maksimal vaksin berjalan, nah ini pandemi bisa mereduk, nah mudah-mudahan kita bisa live. Perkiraan kita akhir November atau pertengahan Desember lombanya. Nah kalau misalnya Oktober, kata Satgas tidak berizin untuk secara live, artinya kalau live itu kan mereka datang ke sini, sekalsel, kembak, maka artinya adalah selat virtual. Selain kata P1 tadi bahwa kemungkinan live, kemungkinan virtual. Jadi menandai 30 tahun. Pak, terkait persiapan atif-atif dari GPPS ini kok untuk mengikuti porok-prop? Nah jadi karena porok-prop ini masih di agenang tahun depan, jadi kami sebagai anggota PDBI, nanti PDBI akan seleksi. Kami siap untuk ikut seleksi, memperkuat drum band, nanti mewakili kota. Jadi karena porok-prop itu antara kompeten kota, jadi nanti kami sebagai anggota PDBI, nanti ikut dalam seleksi. Berarti nanti kita bergabung dengan beberapa klub drum band yang ada di, mungkin dari Mandua, mungkin dari SMKN 5, mungkin dari SMP 9, mungkin dari UNLAM, jadi semua itu nanti akan diseleksi oleh PDBI kota. Nah nanti pada saatnya kami menjadi bagian daripada kontingen drum band kota penyermasin. Jadi tidak lagi mewakili GPP, tidak. Jadi sudah mewakili kota. PRH Sekda Banjarmasin Mulyar MAP mengaku akan terus mendukung kegiatan pembinaan generasi muda yang kayak marching band maupun drum band. Karena sifatnya pembinaan, maka Mulyar pun meminta kadispora Banjarmasin yang menaungi marching band maupun drum band untuk memperhatikan peralatan mereka. Ini kan dibawa binaan di spora nih. Coba sambil diperhatikan alat-alat musik mereka. Apa yang kurang itu bisa diperbarui, dibantu di tahun depan. Karena ini kan juga untuk kekurangan berkata-kata. Mereka ini juga kan orang-orang yang harus kita, mereka atau anak-anak kita yang mau kita. Sementara itu seseorang anggota marching band Gita Patria Pramuka Indra Isharyanto berharap bubuhan juniornya untuk tetap memberikan yang terbaik atau berpertasi wanita miliki semangat tinggi demi kemajuan marching band Gita Patria Pramuka. Orang-orang kami sebagai senior tentunya agar terus membuat marching band ini bertahan. Tentunya di tengah pandemi ini kan agak susah kita melakukan latihan-latihan secara fisik sebab adanya tok-tok persehatan, tanggung jaga jarak, masker. Bayangkannya harus menerabin harus rapat, jadi dia harus jaga jarak. Menerabin harus nyipi trompet, dia harus pakai masker, jadi kendala sebenarnya. Jadi insya Allah kedepannya kita akan bisa melewati ini dan anak-anak tetap mendapatkan ruang untuk menyalurkan hobinya di organisasi masyarakat BNGPP ini. Kalau melihat penampilan tadi mungkin masyarakat menanggapinya sebetulnya. Kalau secara teknis sudah memadai, tapi untuk kontestasi atau festival masih banyak yang perlu dikinkan. Menurut Indra Isharyanto, jika menyaksikan penampilan mereka ini masih banyak yang harus dibenahi agar nantinya dapat mewakili Banjarmasin di kejuaraan matching band One Drum Band tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.